Dan saya Ines Nirmala juga masih bersama dengan narasumber kita Dr. Tiara Pakasi MA, Koordinator Substansi Tuberkulosis Kemenkes RI dan Bapak Yaakob Gunawan, Ketua Subworking Group TBHIV Baik, Dr. Tiara, ini tadi juga sebelum jeda ada pendengar kita yang bertanya lewat WhatsApp ya seputar pemicu kedua penyakit ini, bagaimana terapinya dan pengobatannya dan seputar kampanyenya mengapa dijadikan satu gitu ya, nggak fokus di satu-satu masing-masing gitu dok dan dokter boleh sekalian ya kita angkat telpon dari pendengar kita yang berikutnya ada Jimmy di Jakarta, ini sudah bergabung, selamat pagi Jimmy selamat pagi silahkan Jimmy apa yang mau disampaikan ini Pak, sebenarnya saya lebih pengen nanya komposisi obatnya sih Pak kalau misalnya untuk TB itu sebagian besar isinya apa sih Pak gitu oh gitu, apa yang ada di dalam kandungan obatnya itu ya benar, benar, benar oke, baik, itu saja pertanyaannya Jimmy ya, itu saja Pak terima kasih sudah bergabung di Ruang Publik KBR baik, Dr. Tiara, boleh langsung ditanggapi? ya, saya jawab mulai dari yang tadi juga ya, Mbak Ines oke, ya, untuk yang tadi pertanyaan kenapa di, apa, di kampanyenya dijadikan satu TBC dan HIV mungkin tadi Miss ya, di pesan di depan apa, ya apa ya, pesan atau data di depan yang saya sampaikan bahwa di dunia ini maupun di Indonesia sudah ada bukti bahwa di antara penderitaan TBC itu ada yang juga mengalami atau hidup dengan orang dengan HIV ya jadi dia juga terserang oleh virus HIV sebaliknya, orang dengan HIV itu juga sangat rentan untuk terkena TBC karena tadi TBC itu jadi kalau HIV itu virus TBC itu bakteri tapi si bakteri ini nih lebih mudah menyerang orang yang sudah dengan HIV karena daya tahan tubuhnya sudah turun itu dulu ya jadi kampanye masing-masing itu ada untuk TBC-nya sendiri untuk HIV-nya sendiri ada ya tentang cara pencegahan atau cara tetap bertahan dengan pengobatan anti-rekroviralnya dan lain-lain tapi karena besarnya permasalahan ko-infeksi atau kejadian bersama-sama TBC-HIV bahkan dengan kematiannya pun tinggi makanya dijadikan kampanye yang secara terintegrasi ini juga ada dan tadi mas Yaakob bilang kalau ODIF itu harus tahu status TBC-nya kalau penderitaan TBC apalagi dia mungkin ada faktor-faktor risiko yang lain lalu juga ada menunjukkan gejala itu dia perlu tahu status HIV-nya seperti itu nah lalu menjawab itu dulu ya jadi memang kampanye yang sendiri ada yang terintegrasi juga ada karena memang ada urgensinya lalu kalau tentang pengobatan tadi yang mas Gini tanya itu jelas berbeda ya pertama pengobatan untuk sakitnya dulu ya untuk TBC itu ada namanya obat anti-tuberculosis itu isinya antibiotik karena memang TBC itu adalah penyebabnya bakteri ya mikrobakterium tuberculosis sementara HIV itu kan masuknya adalah human immunodeficiency virus atau HIV dikenalnya sehingga tata laksananya aja tata laksananya adalah dengan anti-retroviral ya obat antivirus soal dosisnya dan lain-lain itu nantinya pastinya lebih rinci bisa dijelaskan oleh pemberi layanan kesehatan komposisinya karena obatnya cukup banyak gitu jenisnya gitu ya mungkin nanti kita gak udah kayak kuliah ke dokteran kalau disini tapi obat itu yang jelas untuk TBC itu harus diminum tuntas sampai dinyatakan selesai oleh petugas kesehatan bakterinya juga gak ditemukan lagi pada dahak penderita lalu itu pun masih dilanjutkan dengan namanya tahap lanjutan sampai bisa sampai enam bulan ada juga yang sembilan bulan tergantung juga berat ringannya bahkan ada lagi yang namanya sudah kasus TBC resisten obat itu bisa sampai dua tahun baik-baik bayangkan kalau kita odif terus kena TBC itu kasian banget karena obatnya nambah banyak lagi mungkin itu jawaban singkat saya cukup panjang ya iya gak apa-apa dok karena disini kita juga masih menunggu Pak Yaakub untuk bergabung lagi ke Zoom sepertinya ada gangguan sinyal ya Pak Yaakub iya 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 baik dok bisa sekalian dijelaskan untuk pengobatannya nih dok orang yang mengidap TB HIV itu seperti apa pengobatannya baik ya jadi kalau dia sudah orang odif orang dengan HIV dan dia mengalami TBC maka kalau dia itu apa namanya sudah ketahuan ya TBC dia akan diobati pakai obat anti tuberculosis itu saya sudah bilang lalu itu nanti ada ketentuannya lagi kalau dia itu lagi mengetahuan anti retroviral lalu dia ketahuan TBC maka nanti diatur juga jarak pemberiannya dan lain-lain itu tapi jangan atur sendiri mendingan ke fasilitas kesehatan pemberi layanan dan itu nanti ditentukan caranya gitu ya diajarin gitu jangan jangan kita atur sendiri nanti salah karena ada efek samping obat juga lalu juga kita bicara interaksi obat sehingga memang ada ketentuan-ketentuan yang Mbak Ines ya itu untuk obat penyakitnya ya nah satu lagi gini kalau dia sudah tahu dia minum obat anti retroviral lalu dia sudah dicek ternyata dia TBC-nya negatif nih maka pada mereka-mereka teman-teman odif yang tidak TBC itu diberikan terapi pencegahan tuberkulosis oke itu ada lagi obatnya ini supaya dia gak jadi sakit TBC ya oke tapi yang jelas ketika seorang oda mengidap tuberkulosis tuberkulosisnya itu bisa disembuhkan ya dok ya ya insya Allah bisa dengan pengobatan yang penting dengan pengobatan lalu juga tentunya apa namanya menjaga dari asupan dizi lalu juga mungkin aktivitas fisik mengurangi resiko-resiko misalnya merokok gitu ya yang jelek-jelek di ini deh yang apa yang misalnya malah olahraga dan lain-lain itu dihilangkan dengan gaya hidup yang sehat juga ya betul betul gaya hidup sehat iya baik Pak Yaakub sudah bergabung lagi dengan kita di zoom oke Pak bisa dijelaskan juga Pak bagaimana cara untuk mencegah gitu ya mencegah seorang dengan HIV terkena TB atau orang yang TB supaya tidak terkena HIV itu seperti apa bisa dijelaskan iya melengkapi yang barusan disampaikan dokter Tiara teman-teman teman-teman TB supaya mereka tidak tidak terkena HIV tentu apa namanya kempen untuk pencegahan pencegahan HIV itu juga menjadi penting artinya itu kenapa tadi kenapa tadi di awal saya sampaikan bahwa semua layanan di layanan TB harusnya pasien TB itu di tes HIV atau tahu status HIV-nya nah pada mereka yang hasil HIV-nya negatif kemudian kita masuk dalam konteks pencegahannya pencegahannya misalkan tidak tidak berhubungan seks resiko tidak menggunakan apa jarum suntik penggunaan narkoba jarum suntik karena jarum suntiknya bergantian nah untuk yang teman-teman odif supaya dia tidak terkena TB tadi juga sudah saya sampaikan pada mereka yang tanpa simptom TB atau sakit TB maka tadi diberikan terapi pencegahan atau di dalam program nasional disebut TBT harapannya nanti supaya untuk teman-teman odif tidak sakit TB dalam masa kira-kira 3-4 tahun dokter Tiara memberikan proteksi oke baik Pak Yaakub dan dokter Tiara selanjutnya ada pertanyaan dari pendengar kita lewat live chat YouTube ini dari Ratna di Gorontalo apa saja tanda-tanda kalau Oda mengalami tuberkulosis dan apakah ada dan apakah jika ada anggota keluarga yang TB harus mengecek Oda dan begitu juga sebaliknya dan tes apa yang perlu dijalani Oda untuk cek TB serta bisa gak sih fungsi paru-paru kembali optimal setelah sembuh dari TB Ratna di Gorontalo gimana dokter Tiara mungkin mau menanggapi dulu ini pertanyaannya cukup banyak ya dari Ratna ini Ratna lagi ngerjain tugas kuliah kali ya pertanyaannya soalnya kayak pertanyaan fakultas kedokteran jadi pertama tadi sepertinya mungkin saya tangkap dulu kalau dia sudah ODIF lalu periksa TBC kan tau status TBC nya lalu kalau memang dia ternyata TBC ya bener kontak eratnya itu perlu perlu diperiksa TBC nya ya gitu jadi ini berkelanjutan dari masuk TBC nya gitu dari TBC nya seperti itu ya Ratna nya jadi kayaknya saya tadi nangkep nanti kalau ada yang TBC kontak eratnya diapain gitu nah itu diperiksa TBC nya sementara kalau misalnya dia apa namanya ODIF lalu juga dia punya kontak rumah serumah dan lain-lain itu sih menurut saya selama dia menerapkan tola hidup yang sehat gitu ya maksudnya yang tadi dijelaskan mas Yakut tuh misalnya hubungan seksual yang tidak berisiko dan lain-lain lalu juga tidak tukar misalnya dia penas pengguna jarum pengguna jarum pengguna narkoba pengguna narkoba itu gak tukar-tukaran jarum dan lain-lain artinya dia sih relatif terlindungi dari HIV gitu gitu Mbak jadi Ratna mungkin Ratna bisa lihat dari dua tetap dari dua sedutnya dilihat gitu ya lalu tadi pertanyaan selanjutnya apa obatnya ya kecala dulu dokter oke jadi tadi itu kalau misalnya dia ODIF dia tuh perlu perlu curiga misalnya tadinya dia tuh udah kan ODIF itu apalagi kalau sudah dapat akses ke atau udah menerima terapi antiretroviral itu bisa hidup biasa-biasa aja gitu tapi saat tiba-tiba TBC masuk itu tuh dia bisa tiba-tiba batuknya lama lalu yang saya bilang tadi ada benjolan kelenjar getah beningnya ada demam sumeng-sumeng malam hari lalu peringat yang tanpa aktivitas dan lain-lain jadi gitu jadi memang harus yang namanya ODIF itu ya kalau kita ODIF kita harus rutin mengecek apa harus tahu status TBC kita gitu dan kalau kita tidak sakit TBC kita tidak terkena TBC maka selanjutnya adalah tadi terapi pencegahan tuberkulosi cuman ini mungkin kalau didengerin sekali di radio tuh gak cukup jadi anjuran saya sih ya kunjungi fastes terdekat lalu bisa konsultasi lebih lanjut gitu sih Mbak Ines atau mungkin ada website gitu yang bisa dikunjungi oh iya jelas bisa sekarang itu bisa di TB Indonesia oke disitu ada banyak informasinya ya dok banyak informasi ya di website itu gak perlu langsung masuk ke website di google aja dulu TB Indonesia nanti dia ini pop up oke baik dan satu lagi tadi pertanyaannya fungsi paru-paru bisa kembali optimal nah masalah fungsi paru-paru itu bisa sembuh optimal itu tergantung banyak hal yang pertama pengobatannya saat pengobatan dimulai itu sudah sejauh mana kerusakan paru-parunya tentunya semakin terlambat mulai pengobatan fungsi paru-paru juga mungkin ada yang sudah rusak permanen itu otomatis gak bisa balik sempurna tapi kalau masih di awal istilahnya paru-parunya itu belum terjadi parut gitu ya belum ada kayak luka scar gitu itu masih mungkin dengan obatnya pengobatan sampai sembuh lalu juga nanti ada fisioterapi dan lain-lain jadi tergantung derajat keparahan saat mulai pengobatannya oke baik dokter Tiara dan Pak Yaakub kita akan lanjutkan lagi siaran ruang publik KBR setelah jeda dan kita juga masih mengajak pendengar ruang publik untuk bergabung lewat telpon bebas pulsa di 0800 245 7893 dan juga Anda bisa bergabung lewat whatsapp di 0812 118 8181 dan bisa Anda simak siaran ruang publik KBR di 100 radio jaringan dan di Jakarta lewat 104,2 MS3FM jangan kemana-mana tetap di ruang publik KBR selamat menikmati